Buat cuci lagi nih mobil Rencananya nih mobil ada yang mau ngeliat Tapi bukan mau beli Karena ada yang penasaran sama VW Dan ini anak Vespa gitu Nah itu dia tuh Vespa nya Ini Vespa sama tanah lebih mahal ini cuy Dan apa nih tanah kuburan Tahun 64 Anjir Dan menurut gue Vespa sama VW tuh ada kesamaan ya Jadi ada kemiripan Jadi gak heran kalau anak Vespa biasanya naksir sama VW Tapi kalau udah punya darling sih menurut gue VW mah gak ada rasanya harganya lah Ini udah sampe pekalangan nih Udah sampe Jogja Anjir Semua yang pake Vespa pasti lo relate sama hal ini Silahkan nanti tonton sampe abis Tonton Mori waktu itu Sama Danang tuh udah di atas hari Oh iya bener bener Gue ngeliat kayak kodok nih merah Nang nang lucu tuh lang VW nang Videoin kali ya Videoin bro ya pas gue videoin Mas Angus juga videoin juga ternyata Iya iya bener 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 Abis itu gue liat IG nya Taunya udah di follow sama Danang Wah Baru udah gue follow juga Tapi sebuah kehormatan gue nih di follow Kebalik kebalik Sampai Nyari kodok berarti ya Mar Kodok sih gue Kodok ya Belok Tapi nyaman gak sih mas naik kodok? Hmm kalau bicara nyaman dibandingin kombi nyamanan kombi jauh 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 Kenapa lebih pengennya kodok daripada kombi? Kombi lucu kali ya Oh Kemudian lebih kecil Iya 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 Kalau ini Kodok juga sih mas sebenernya cuma identik dengan Keluarga ya? Keluarga Atau putrat Oke Kalau kodok kayaknya buat mobil sendiri gitu ya Sematu lagi sih garasi kayaknya gak buat Hahaha iya iya bener Kan lewat Spare gede banget kan tempatnya Padahal panjangnya sama kodok kurang lebih sama Oh iya Hasilnya kurang lebih sama cuy Cuman bedanya dia bidangnya kotak aja gitu kan Panjangnya bersama mas Bersama Sebenernya Kan bedanya kalau yang kodok duduknya di tengah sini kan Kalau kombi kan di atas ban Oh kalau kombi sampai sini kali mas ya? Ya kalau kodok sampai sini kali Iya Kalau kodok sampai sini sama Cuman beda bentuknya oval gitu kan Gitu Mar kita coba ya Mar Ayo coba Ayo kita coba ya Biar lo tau Gue berani jamin VW sama Vespa sama aja feelingnya Mau langsung bawa atau gue contohin dulu? Gue contohin dulu deh Nah gue contohin dulu ya Motor lo sini? Sini aja dong Ya Gue coba Eh gue jaminin dulu dulu ya Sama aja Sama aja Sama aja sebenernya Cuman biasanya harus agak nyari dikit Pokoknya satu gitu Dua ke dua Sudah Maksudnya nanti di order satu ke dua Suka ga masuk kan jadi agak di Gituin Gituin aja Ini khusus buat mundur doang Cuman nyaman aja Gitu ya Bisa kaya mobil baru yang buka dikit langsung jalan Engga Harus gimana maksudnya? RPMnya harus agak tinggi Oh tinggi dulu Iya lah Jadi ga bisa kaya yang cuma di Gitu Gitu Vespa kan sama kan Kalo buka mobil Berarti gas dulu Hitingnya agak Agak telat Kerennya gimana mas? Pakau ga? Makan aja Mundurnya? Mundurnya kaya masuk dua Tapi agak kekirian lagi Lu tarik dulu Tarik dulu Tarik dulu Oke Berarti bukan gini ya Air gitu ya? Engga Jangan lupa subscribe Dan komen Biasanya di gitu ya mas? Oh iya di gitu ya Tapi ga maksa kok Hahaha Mas ga masuk nama Vespa sama VW tuh Sama? Iya Oke pertama Kalo sih gua belum itu deh Yang pertama Karena secara bentuk Secara bentuk Persis Ada di era yang sama 60-70an Bentuk bodi sama Secara tahun sama bodinya Oke Habis itu secara Mechanical Engine nya sama-sama di belakang Oke Usinya ukurannya sama Oh sama ukurannya Ukurannya sama Panjang apa pendek ini? Ini panjang Oh udah panjang Ada empat berarti Ada empat Tapi mau pake yang pendek juga bisa Cuman agak beda aja larinya gitu Atasnya Eh Delco tuh pengapian langsung atasnya karbu Gila itu mas Gitu Jadi kalo misalkan masalah Yaudah tinggal cek pengapiannya disini Gitu Jadi di luar ini ngawetnya 2 tahun gila mas ya? Iya Bisa Tergantung mereknya Ini mereknya petik Hahaha Gue pake CDI Porter Porter Gua kira sih Dianya X loh Partnya Part yang fast moving semua murah harganya Vespa di mesinnya pake van Iya kan? Iya 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 Ini juga pake van Kelukasannya selama 8 tahun tau mas? Pake Kombi Yang paling lu inget? Gue pengen tau deh Oh pas bro 8 tahun kan pengalaman banyak tuh Pacaran? Yang paling sedih deh Oke Entah lu mogoknya lama nih Sambil pacaran Oh iya Pacaran pertama gue Yang sekarang jadi bini gue tentunya Pas pacaran pertama Mogok Pacaran pertama tuh? Iya Pertama kali pacaran terus mau nge-date Malam minggu Mogok Pake ini? Terus Istri lu gimana tuh? Engga dia karena udah tau mobil tua Dia awalnya ga suka Oh Oke oke Tapi setelah Tapi jaman lu pacaran pertama udah ada AC nya belum? Belum Kok belum? Wah berarti istri lu Masang AC Gue masang AC juga tujuannya Biar dia nyaman Makanya gue jual PTS gue anjir Sukanya tentu Ya Diliatin orang-orang Karena kendaraannya unik Ya kan? Gue sukanya Banyak yang nostalgia Kenapa tetep pilihnya Vespa? Gue awal beli Vespa tuh Vespa Matic ya kan? Oh gitu Terus gue ikut ridingan tuh Oke Terus gue ngeliat pas ridingan samping gue Ada cewek hijab Make Vespa Super Puning Oke Gasek-pasek tuh Pas gue liat kayaknya salah beli gue anjir Oh Oh jadi lu? Besoknya langsung gue jual tuh Vespa Matic BKB belum keluar tuh Oh jadi beli dari baru? Dari baru Gue kan BM tuh lah beli Vespa kali Beli Gue trading taunya Salah beli gue kayak Wah Anjir Berarti lu lebih suka Vespa tua? Iya lebih suka Vespa klasik sih Beraset-raset gitu ya Tentu sih gue Ya berarti kurang lebih alasannya akan nanti kayak ini Kalo pake VW Feelnya, feelnya beda banget sih mas Kita cobain dulu aja ya Cobain depan dulu deh Oh iya Oh sorry, sorry bukannya Oh gitu so Ust. Iya Tinggi udah Tinggi gak Denggara nah gitulah nanti pas belok-belok biasanya lo moncongnya harus lo duluanin karena nanti kayak bawa bus kan jadi dia moncongnya harus lewat dulu baru lo belokin gitu kayak nge gas fast pak feelingnya persis sama perbandingan kopling dan gas santai anggih nyaman gue tangan dikit, nah udah udah lu udah bisa ini mana dapet 2 aja terus gapapa kaya fast pak, ga usah ada 1 kan 1 nya kan pelan banget ini kayak 2 nya buat lu, awal-awal 1 emang pendek banget sih tapi gapapa kalo dari berhenti gitu boleh tapi gue gapapa sih langsung 2, takutnya mati loh ya yuk cobain kombi guys hahaha mau dagang roti gue nih hahaha gile, cari fast pak sampai jaman 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 yaudahlah 300 juta gas 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 yuk berani berani berani, tanjak tau ya ini 3 omor, 1-2 aja kapan 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 biar 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 kaya fast lalu ayun 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 nah ini 4 nih oh ini 4? nah gak apa-apa gak apa-apa udah bisa dikuasikan 2 udah yuk siap siap yuk iya betul nah kapan lagi gue di setirnya kembali kembali oke oke enak banget ya ya gitu kan, dia gak harus gak harus ngebut tapi cruising-cruising gini aja udah kalau lu kenapa mas dari awal beli kombi oh kalau gue ya karena faktor keluarga dulu bokap gue pake kombi terus dijual terus gue cuma mikir harus punya lagi udah ya udah, storynya lucu sih tadi dijual, ngangis, ntar kalau gede gue pasti gue beli gitu ya makanya bener upaya nya kan kadang-kadang gitu ya Vespa juga kan motor babenya ya iya bener-bener kayak gitu sama oh pake feeling loh kayak Vespa semua ya itu Vespa sama mobil gue harganya bisa jadi mahalan ke Vespa kali ini enggak tergantung barang 0-10 berapa ya Mar? 0-10 0-10 jujur-jujur ya? iya 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 lumayan bagus loh nyaman banget sih menurut gue iya iya harga gue langsung naik 0-10 juga 120 kali pasangan hahaha ram tangannya mau nomor sini ya? iya kayak Penter selesai sudah dikasih nilai 7 ini ada selahanya aja ya ini kadang ini masih agak bermasalah kira-kira kalau tuker sama Darling gimana ya? hati banget ya hahaha ini ngasih lencuan mas kalau ini buat dagang mas buat dagang ya lu tiba-tiba kepengenan PW gara-gara nya apa? hmm gara-gara ngeliat mas Erna sih gara-gara ngeliat mas Erna sih gak gak emang pengennya udah 2 tahun gak lu ya memegang Vespa ya? oh pengen mainan baru sih pengen mainan baru tapi pengennya duduk gitu loh mas nge-gara ngasih di kaki gitu iya idolnya Vespa kan seneng ya ceng-teng-teng-teng ini juga sama gret-gret sama aja nih pokoknya gue lagi padahal dia lebih tau daripada gue enggak gue juga tau Vespa sama VW sepatutnya sama aja kalau Vespa dulu mungkin banyakin di kampung Melayu Autista gitu ya VW juga sama di Cipete Atrium Senen jual-jual itu kayak pedagang online juga banyak mas ya? banyak ada yang tekan ada yang baru juga gak sih mas? banyak yang kayak Vespa juga sama jadi yang apa namanya jual aksesoris aftermarket lu yang kok ori-ori yang kalau aftermarket kan baru tuh mas ya kalau VW ada yang baru gak sih mas? ada ada juga ada juga coba yang pada dagang komen hahaha tapi kalau yang aftermarket baut-baut atau platina gitu gampang gampang banget mungkin lu dengernya sekarang kayaknya susah ya karena belum pernah ketemu aja tapi maksudnya gampang banget maksudnya kalau VW banyak gitu gitu mas banyak apa namanya aksesorisnya menderah sih? betul nah aksesoris yang mahal pas bunga juga ada katanya pas bunga oh iya yang terkenal gitu yang ditaruh di lu gak pake mas? gak pake karena itu sebenernya era 60an gue belum lihat sih pas bunganya gimana itu kalau yang fanatik juga ada yang mau ori-an cuy oh gitu? ada yang harus dari ada yang harus dari mahal gak? mahal mahal cuy aksesoris itu mahal good morning good morning pagi masih pagi udah beda hari sih biasanya ada kucing beda hari dengan kemarin panasin dulu gas 2x starter ah menyenangkan mobil kalau dipake harian emang melanjutan gedung jadi sehat banget ya karena kemarin tuh udah keburu malem ya jadi kalau ngambil gambar pun juga udah gak bagus gak akan keliatan apa-apa tumpulannya adalah apa yang damar cerita sebenernya dia gak cuma pengen nyobain VW tapi memang dia udah ada ketertarikan untuk pengen punya VW beberapa waktu ke depan gue akan nemenin dia untuk hunting-hunting VW gitu ya karena dia sama sekali gak tau apa-apa dia bilang dia buta soal VW dan mulut gue menarik akhirnya punya temen baru lagi ada ketertarikan yang pengen VW gitu dan gue siap untuk ngebantuin dia mau cari VW yang bisa dipake gak banyak rewel gitu ya nanti gue akan bikinin videonya temen-temen thank you yang sudah selalu nonton ternyata minatnya VW klasik tuh di Indonesia rasanya sekarang sudah semakin rame gitu ya thank you artinya bisa dilestarikan gitu ya jangan jadi bangke doang yang gak dipake gitu gue itu ngedit video sendiri ngambil video sendiri semuanya tanpa kru lakukan sendiri ini semua gue gak bisa selalu rutin untuk posting gitu ya jadi mohon dimaklumi karena terbatas sumber dayanya ada yang mau bantuin gue ngeditin video gue dengan senang hati loh gitu jadi tujuannya biar per VW Indonesia semakin seru lah ngapa sih ini masih jam 7 pagi jadi masih ngalor ngidul semoga dengan nonton video ini menambah wawasan lu tentang VW dan semakin semangat lu untuk pake VW bukan justru VW nya ditaruh di garasi doang thank you temen temen semuanya yang udah nonton dan sampai ketemu di video yang akan datang selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax